Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soeharno, profesi sebagai dosen program studi akutansi Universitas Selamkati, Uniciri Surakarta. Disemeng seorang dosen, saya juga seorang trainer di Amalia Consulting, yang khususnya memberikan pelatihan-pelatihan pada organisasi lembaga keuangan, khususnya Bank Pergedan Rakyat atau BPR. Dan saya beruntung bisa mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh Wildon Skill selama tiga hari yang baru saja kami lakukan. Dalam mengikuti program pelatihan yang diadakan Wildon Skill ini dengan mengambil topik goal setting hypnosis NLP for coaching, saya mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa. dengan disampaikan oleh fasilitator yang berpengalaman, baik secara teori maupun pengalaman-pengalaman sebagai praktisi, coaching, yang disampaikan oleh Coach Iqbal dan Coach Abdillah. Terima kasih kepada Coach Iqbal dan Coach Abdillah yang telah menyampaikan materi dengan sangat bagus. Kemudian juga diberikan materi dalam bentuk modul yang sangat lengkap sekali. tidak sekedar dalam bentuk modul materi, namun juga diberikan juga tools-toolsnya, alat-alatnya bagaimana kita berpraktek sebagai seorang coaching. Kesimpulan kami selama mengikuti pembelajaran tiga hari dengan materi yang disampaikan menggunakan pendekatan teori dan praktek ini dengan bahasa yang sangat mudah difahami. Saya mendapatkan gambaran terkait dengan apa itu coaching. Yang selama ini kita sering mendengar kata coaching, tetapi coaching ini hanya diartikan sempit saja, khususnya dalam penerapan di perusahaan. Kalau seseorang dipanggil oleh atasannya untuk coaching, coaching artinya karyawan yang bersangkutan punya masalah. Dan pelaksanaan coaching tidak sebagaimana semestinya, sehingga yang ada adalah karyawan tersebut dimarai oleh atasannya. Padahal kalau kita melihat pada materi yang saya bekan, selama tiga hari ini jauh sekali dari apa yang dimasukkan dengan coaching. Coaching bagi saya, setelah mempelajari dengan baik, dengan tukar pengalaman, dengan peserta-peserta yang luar biasa juga, ternyata suatu teknik atau metode komunikasi yang dirancang dengan kreatif, dengan powerful untuk menggali potensi pribadi maupun potensi profesi dari yang bersangkutan. Sehingga kalau kita melakukan coaching, tentunya yang pertama kali harus kita siapkan adalah justru diri kita sendiri. Sejauh mana kita siap untuk melakukan proses coaching dengan mengosongkan pikiran kita. Tidak untuk memfonis, tidak untuk menasihati, tidak untuk mengurui. Namun, bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada seseorang itu agar lebih berdaya, lebih optimal, lebih maksimal dalam peraksanaannya. Tentu di sini diajarkan berbagai macam teknik yang jarang kita temukan pada pelatihan-pelatihan yang lain, yaitu teknik-teknik agar kita bisa berkomunikasi dengan cara-cara peningkatan-peningkatan yang lebih humanis. Ketika kita melakukan proses coaching, kita sebagai seorang coach dan rekan kita atau bawaan kita sebagai seorang coach, ini bisa terjadi perbincangan-perbincangan yang sifatnya alami, yang netral dan betul-betul yang bersangkutan mengungkapkan permasalahannya dan si coach sendirilah yang akan menentukan berkat dengan jawaban-jawabannya. Bukan dari seorang coach. ini bedanya dengan training dan counseling. Kalau training, kita memberikan pelatihan, memberikan ilmu, memberikan keterampilan baru kepada seseorang dengan cara kita ajari. Kalau counseling, lebih banyak menggali problem-problema pada masa lalu yang bisa menimbulkan masalah pada yang bersangkutan. Namun dengan metode coaching, ini kita belajar bagaimana seseorang ini bisa berdaya, bisa sadar tentang apa-apa yang harus dia lakukan. Dan ini sangat cocok sekali diterapkan pada kondisi saat ini di mana kondisi saat ini sebagian besar karyawan kita, rekan kerja kita adalah generasi-generasi milenial yang jauh berbeda sifatnya dengan generasi-generasi sebelumnya. Seperti kenal saya adalah generasi teudel. Generasi milenial tidak suka dinasihati, tidak suka diguruhi, namun dia lebih suka dengan peningkatan-peningkatan yang lebih informal. Dan dengan cara-cara coaching ini lebih tepat diterapkan pada mereka. Coaching yang saya pelajari tidak hanya dari well done skills saja, sebelumnya kami juga telah belajar coaching pada beberapa lembaga coaching. Namun dalam hal ini, di well done skills ini kelebihannya menggunakan sebuah sarana teknik yang sangat khusus sekali, yaitu peningkatan NLP, peningkatan pemrograman pemikiran, peningkatan pemrograman pikiran seseorang. nah ini yang sangat penting sekali dengan kita memahami kondisi seseorang, cara berpikirnya, kemudian masa lalunya lewat program pemrograman NLP ini lebih memudahkan sekali ketika kita mengasukkan pertanyaan-pertanyaan. sehingga inilah yang saya temukan di well done skills yang beda dengan yang lainnya, menggabungkan antara coaching dengan NLP yang ternyata merupakan dua sarana yang saling melengkapi. Coaching akan berjalan dengan efektif, dengan baik manakala kita menerapkan NLP. dan NLP pun akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita memahami metode coaching. Dan yang berikutnya juga di sini kami menemukan ada langkah-langkah melakukan coaching dengan sangat sederhana dengan menggunakan sembilan pertanyaan penggerak. Sembilan pertanyaan penggerak ini tidak kami temukan pada program-program coaching yang telah kami ikuti. Demikian kesimpulan kami dari mengikuti pelaksanaan coaching selama tiga hari yang akan kami terapkan khususnya dalam proses pembelajaran sebagai seorang dosen. Dengan menerapkan metode coaching ini saya yakin maka proses pembelajaran juga akan berbeda. kelemahan seorang dosen biasanya adalah seseorang yang selalu mau bicara seseorang yang selalu ingin mengajari mahasiswanya dan menempatkan dirinya lebih tinggi walaupun tidak semuanya namun ada kecenderungan seperti itu. Dengan menggunakan metode coaching maka saya berharap kelas saya akan lebih hidup dan lebih semangat. kemudian sebagai seorang trainer dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang telah kami pelajari dari willdown skill ini kami juga akan bisa meningkatkan delivery dengan lebih baik lagi dengan lebih antusias dengan lebih fun demikian dari kami kesimpulan yang kami dapatkan selama mengikuti pelatihan coaching dengan pendekatan NLP dari willdown skill yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya sukses untuk kita semuanya salam pertumbuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih